Wakil Ketua Umum Partai Gelora Fahri Hamzah sodara mengkritik Wapres ke-10 dan 12 Yusuf Kala yang mendukung Anies Baswedan Muhammad Iskandar. Dalam akun media sosialnya, ex atau Twitter sodara Fahri Hamzah nilai, JK sebagai mantan pemimpin bangsa seharusnya mengambil posisi sebagai pendamai di Pilpres 2024. Fahri juga mengkritik sikap Wapres Yusuf Kala yang ikut turun gunung kampanye untuk Anies dan Muhammad. Fahri juga membandingkan JK dan Ketua Umum Nasdem Surya Palo yang dinilai bisa sebagai pandita. Dalam Twitternya atau dalam ex sodara media sosial Fahri menulis, Saya tidak setuju Pak JK diseret masuk pertarungan. Saya tidak tega nembak balikan beliau. Kita perlu sisa-sisa mantan pemimpin bangsa duduk menjadi pandita, pendamai dalam demokrasi ini. Pak SP atau Surya Palo saja yang Ketua Umum Nasdem bisa sebagai senior Golkar sebaiknya Pak JK minta maaf kepada En Langga. Di sisi lain, Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritik sikap Presiden Jokowi yang dinilai membela Prabowo pasca debat ketiga Capres. Hasto menilai sebagai Presiden Jokowi seharusnya menjadi payung bagi semua pihak. Ia mengatakan Presiden tak boleh berpihak kepada salah satu kandidat meski anaknya menjadi Capres. Jokowi harus menjadi payung bagi seluruh rakyat Indonesia. Presiden Jokowi tidak boleh memihak meskipun anaknya maju sebagai calon wakil presiden. Karena itulah terhadap beberapa penilaian para tokoh pro-demokrasi bahwa Pak Jokowi sepertinya telah berpihak. Bahkan di dalam debat kemarin sepertinya juga memberikan pembelaan terhadap Pak Prabowo itu seharusnya tidak dilakukan. Usai debat ketiga calon presiden digelar, calon presiden nomor urut dua melontarkan bantahan dan sindiran saat menghadiri pertemuan di sejumlah daerah. Prabowo sempat mengklarifikasi pernyataan Anies Baswedan soal luas lahan yang ia kelola. Prabowo menyebut, lahan seluas hampir 500 hektare merupakan lahan negara yang dikelola dengan hak guna usaha. Saksinya ada, bisa dicek Pak Jokowi sendiri. Saya menurutnya, Bapak Presiden, saya sebelum menjadi Menteri, saya mengusaha, saya menguasai lahan hak guna usaha. Hak guna usaha, kemarin juga salah-salah melulu itu, bukan 343 ribu hektare bukan, mendekati 500 ribu hektare. Saat berkampanye di Bengkulu, Prabowo kembali mengungkapkan dirinya tak khawatir soal nilai atas kinerjanya yang diberikan lawan politiknya saat debat. Dalam debat Capres ketiga, calon presiden nomor urut satu Anies Baswedan memberi nilai Prabowo 11 dari 100 atas kinerjanya sebagai menhan. Saya tidak mau banyak bicara, banyak omong, banyak janji, tak ada hasil, tak ada kerja, walaupun ada yang kasih saya nilai 11 dari 100. Tapi di mana-mana saya pergi, di mana-mana dan semua pesan yang saya terima melalui sosial media menunjukkan rakyat Indonesia, hati rakyat Indonesia, hati tuan-tuan, puan-puan, hati ibu-ibu, hati emak-emak, hati seluruh rakyat Indonesia berada bersama kami. Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala pun bersuara membela Anies Baswedan. Soal lahan Prabowo yang disebut Anies, Yusuf Kala bilang datanya sama dengan yang disampaikan oleh Jokowi pada debat Capres tahun 2019 lalu. Jadi menurutnya tak layak dipersoalkan atau bahkan dilaporkan ke bawah slu. Yusuf Kala juga membela Anies soal data terkait alup cista bekas yang dinilai terlalu mahal. Padahal pemerintah sering membeli alup cista bekas dengan harga murah. Bagus itu kalau diperiksa, gampang Anies minta kesaksian dari Pak Jokowi. Tadi yang pertama ngomong Pak Jokowi. Paling bagus sih, jadi dua yang diperiksa. Anies tentu diperiksa, dari mana tanya? Dari Pak Jokowi, eh panggil Pak Jokowi. Baru rame negeri. Satu triliun satu pesawat. Pesawat yang umurnya 25 tahun. Jadi pertanyaan banyak pihak, pantas gak harga itu? Jadi bukan bekasnya saja. Berapa harga bekas itu? Saya kira, pemerintah kan tidak satu kali ini beli barang bekas. Tapi selalu murah. Tensi panas dalam debat Capres ternyata memang terbawa dengan pernyataan saling sindir antar kandidat di luar debat. Tak hanya melibatkan Capres, tapi juga tokoh pendukung di belakangnya. Tim Liputan, Kompas TV. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Yusuf Kalla. Bela Capres nomor urut 1, Anies Baswedan. Usai Capres nomor urut 2, Prabowo Subiatok. Keluarkan sindiran terhadap Anies Baswedan. Pasal debat ketiga Capres. Pembelaan JK ini pun menuai reaksi dari Kubu Prabowo Gibran. Yang menyebut, JK sebaiknya sebagai pendamai dan tak ikut campur dalam urusan Pilpres. Kita berbincang sore ini dengan narasumber yang sudah bergabung. Sudah ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia, Adi Praitno. Dan juga Juru Bicara Timnas Amin, Pimpin Sopian. Dan juga ada Wakil Ketua TKM Prabowo Gibran, Habibur Rahmat. Selamat sore Bapak-Bapak semuanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak-Bapak semuanya. Saya mau ke Bang Habib terlebih dahulu. Bang Habib, emang gak boleh nih sebagai Wakil Presiden 10 dan 12, Pak JK, turun gunung di Pilpres 2024. Salah saatnya untuk membela pernyataan serangan-serangan keras terhadap capres nomor 1. Halo. Masih di-med, Bang? Ya. Halo. Ya, silakan Bang Habib. Halo, bisa ya? Saya didengar. Ya, aman. Ya, jelas. Ya, kalau saya tentu sangat boleh sekali. Sangat gimana, Bang? Tidak ada masalah, Pak Yusuf Kalla berpartitifasi. Tidak ada masalah, Halo. Oke, silakan. Tidak ada masalah. Bagi saya tidak ada masalah. Ya, Pak Yusuf Kalla ikut menyampaikan pendapatnya, ikut berkomentar, bahkan ikut berkampanye dalam kontestasi Pilpres. Beliau adalah warga negara yang memiliki hak sama dengan kita semua. Meskipun memang beliau mantan waktu presiden, tokoh bangsa, tentu tetap saja sebagai tokoh bangsa tetap saja sama warga negara kedudukan yang depan hukum yang punya hak untuk berpolitik. Tidak ada masalah sama sekali. Oke, kalau tidak ada masalah, kenapa juga kemudian diserang juga oleh Pak Fahri nih, yang juga pembela dari Pak Prabowo dan juga Mas Gibran. Bahwa pemimpin bangsa itu harusnya ambil posisi mendamai Pilpres. Ya, jadi teman-teman, harus dimaknai, ya, komunikasi yang disampaikan oleh politisi itu jangan serta-merta diartikan sebagai serangan. Sebagaimana Pak Yusuf Kala, ya, Pak Fahri juga punya hak untuk menyampaikan pendapat, ya, baik, apa, beliau juga sebagai pribadi yang punya hak untuk menyampaikan, apa namanya, posisi politiknya. Nah, ini kan dalam konteks dialektika, dialektika kan begitu, ada yang menyampaikan pendapat, ditanggapi, lalu ditanggapi lagi, itu bukan dalam konteks saling serang menurut saya. Kita kan semakin dewasa dalam berpolitik, ya, biarlah nanti rakyat yang menilai apa yang ditampaikan oleh masing-masing pihak ini. Oke, saya ke Kang Pipin. Kang Pipin, ini kan Pak JK kemarin sempat beberapa kali ya membela Mas Anies, gitu ya, atau Pak Anies, salah satunya soal alutsista, gitu ya. Ini kenapa sih kira-kira Pak JK sampai turun untuk membela pernyataan-pernyataan serangan-serangan terhadap Capres Anies? Saya kira Pak JK ini untuk membangun keseimbangan, wacana yang dilakukan oleh pihak pendukung 01 yang menyerang, 02 ya, yang menyerang 01. Jadi, kalau beberapa poin yang disampaikan oleh Pak JK, sebetulnya kita melihat kan, beliau itu orang-orang yang paling rasional, yang paham konstelasi ya, ketika misalnya Pak Jokowi ya, sebagai Presiden, Kepala Negara, kemudian cawe-cawe dalam kampanye mendukung salah satu calon, beliau beda dengan Pak JK, Pak JK kalaupun mendukung beliau di luar dari pemerintahan. Dan saya kira tetapi ketokohan Pak JK ini memang didengar oleh banyak kalangan ya. Beliau sebagai seorang wakil Presiden dua kali, dua periode ya, dan nasihatnya didengar, para elit juga mendengar. Dan beliau menyatakan sikapnya secara jelas bahwa beliau mendukung Pak Anies Baswedan sebagai calon Presiden yang memiliki kredibilitas, integritas yang baik. Dan beliau melihat keseimbangan informasi ini yang perlu dilakukan, siapa yang benar, siapa yang menyampaikan fakta. Jadi bisa diartikan Kang Pipin kalau Pak JK sampai turun ini untuk menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi juga? Ya betul, saya kira kita lihatlah dari awal ya Pak Jokowi memang kecenderungan ke-02 sangat kuat, siapa yang diserang, siapa yang menyerang. Dan kemudian di akhir juga yang disampaikan oleh Pak JK terakhir ya bahwa masa misalnya terkait data ada yang menyelaporkan ke pihak berwajib atau kepada Bawaslu. Rasionalitasnya Pak JK ini luar biasa ya, saya lihat ketika ada orang yang mau melaporkan tentang data HGU-nya Pak Prabowo, kemudian Pak JK, silahkan dipanggil saja Pak Jokowi dan juga Pak Anies sekalian gitu. Jadi saya kira ini menunjukkan bahwa meskipun kita negara demokrasi ya kemudian ada yang berkuasa tetapi sebaiknya memang tidak menggunakan cara-cara di mana kekuasaan itu dipegang oleh pihak tertentu dan kemudian seenaknya melakukan proses hukum. Jadi saya kira Pak JK memposisikan di situ dan kita sangat bersyukur sebetulnya sosok seorang Pak Yusuf Kala yang memang setiap pemilu dia punya pihak yang dia dukung menang. Dan saat ini dulu sebetulnya dukung Pak Jokowi, 2014 dukung Pak Jokowi, kemudian 2019 Pak Jokowi. Dan 2024 saat ini luar biasa beliau mendukung Pak Anies yang mungkin beliau sudah mempertimbangkan antara tiga calon. Kang Pipin bentar. Pak Anies yang punya bobot dan punya potensi untuk memimpin Indonesia. Oke saya kembali tanya ke Bang Habib. Bang tadi dibilang sama Kang Pipin tuh sebenarnya pernyataan-pernyataan dari Pak JK ini keluar karena untuk bisa dibilang mungkin menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi yang seakan membela Pak Prabowo. Masih di mute Bang. Ya teman-teman ya dalam menyampaikan pendapat kan kita harus berdasarkan pada regulasi ya atau standar lah. Tidaknya. Soal Presiden ya berpihak atau tidak berpihak kan sudah jelas. Aturannya di dalam Undang-Undang Pemilu bukan apa diksinot netral, bukan. Tapi tidak melakukan, membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Kalau standarnya ya soal Presiden Incumbent ini, kita bisa mengacu kepada praktek misalnya di Amerika Serikat. Ketika Pemilu 2008, waktu itu Obama melawan McCain. Nah Presiden Incumbent, George W. Bush, terang-terangan mendukung lawannya Obama, McCain. Kemudian 2016, ketika Hillary melawan Donald Trump. Kalau dikaitkan dengan di Indonesia, Pilpres 2024, Bang. Obama menjadi pendukung dan juru kampanye Hillary. Apa yang dilakukan Pak Jokowi jauh dari itu? Beliau tidak menjadi juru kampanye, tidak menyatakan keberpihakan, hanya menyampaikan pendapatnya terkait peristiwa yang terjadi. Sehingga jauh sekali kalau dikatakan bahwa apa yang disampaikan Pak Jokowi itu tidak berdasarkan hukum atau melanggar standar hukum. Standar praktek politik di internasional juga tidak ada. Jadi, tidak ada yang masalahnya. Dan apa yang disampaikan Pak Jokowi tidak ada masalah. Oke, tidak ada masalah ya Bang. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Yusuf Carla juga tidak ada masalah. Apa masalahnya? Kita juga bingung. Kenapa kok, seolah-olah sesuatu banget Pak Jokowi bilang seperti itu. Oke, tapi ini Pak Bipin, Pak. Bisa saja kok. Oke. Bagi regulasi, apa namanya, kalau kita mengikuti standar juga yang berlaku di mana-mana di seluruh dunia, tidak ada yang salah juga. Yang paling penting itu adalah rumusan 306. Pasal 306 di undang-undang pemilu tidak membuat kebijakan dalam rapatannya sebagai presiden yang menguntungkan atau menurunkan salah satu pasangan calon. Itu yang menurut saya batasannya, standarnya. Oke, tidak ada yang masalah. Harusnya tidak ada yang diperdebatkan. Tapi sebelum ke Kang Bipin, sudah tidak sabar nih pengen ngomong. Saya mau ke Mas Adi dulu deh, yang tengah-tengah dulu. Mas Adi. Mbak Aldres. Oh iya, silahkan dulu Kang Bipin deh. Sudah tidak sabar pengen ngomong. Bang Habibur Roman ini harus melihat secara fair ya. Tadi saya setuju sih Bang Habibur Roman. Pak Jokowi ini lebih dari Obama mendukung Mekin. Yang dilakukan oleh Pak Jokowi saat ini adalah bagi-bagi Bansos, tapi di situ tidak jauh dari Baliho atau stand bandernya Prabowo Gibran. Oke, Kang Bipin bentar. Ini saya kira lebih dari itu yang dilakukan itu. Bukan hanya ikut mengkampanyekan, tetapi tadi membawa fasilitas negara dengan bagi-bagi Bansos. Namanya Baliho itu dimananya ada, dan saya kira ini kalau kita bisa melihat secara terdiktur sintomatis dan masif, maka sesungguhnya di situ ada cara-cara yang dilakukan. Saya belum selesai, Bang Habibur, saya ngomong. Baik, Bapak-Bapak sebentar, saya mau tenangin dulu Bang Habibur juga Kang Bipin nih. Tidak melihat secara-cara apa yang dilakukan. Oke, bentar Bang Habib, Kang Bipin sebentar. Mas Adi. Bagaimana, Mbak Audrey? Nah, tapi kalau misalnya dilihat dari Mas Adi sendiri, Pak JK sampai turun gunung, ini apa ya untuk menyeimbangkan, untuk merespol juga Pak Jokowi yang sedangkan-kan ini mendukung 02? Ya, bagi saya Pak JK itu bukan cuma turun gunung, tapi persisnya pasang badan untuk Anis ya. Karena kita tahu memang sejak awal Pak JK ini kan sering disebut sebagai mentornya Anis Baswedan. Bahkan ketika di DKI Jakarta beberapa waktu yang lalu, Pak JK lah yang saya kira begitu banyak berkontribusi, yang kemudian membuat Anis itu bisa maju bersandingan dengan Pak Sandega Uno, yang saat itu diusung oleh Gerida. Nah, jadi bagi saya JK ini pasang badan betul ketika begitu banyak kritikan yang hampir tiap hari mengarah kepada Anis Baswedan, terutama pasca debat ya. Kritik Anis yang soal kepemilikan lahannya Pak Prabowo, itu kan ada feedback dan serangan balik yang cukup luar biasa, yang menghantam Anis. Pak JK tampil di situ, ataupun misalnya JK itu dalam banyak kesempatan selalu berharap kepada Mohaimin, kalau debat jangan kalah tuh sama Gibran, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi bagi saya hadirkan Pak JK dalam hal ini adalah untuk memberikan kontribusi sebagai sosok yang secara definitif sudah memberikan dukungan politiknya kepada Anis Baswedan dan Mohaimin Iskandar. Jadi ke depan kalau ada hal-hal yang sifatnya serangan, kritik keras, agresif kepada Kubu Amin, tentu Pak JK akan tampil kepada publik sebagai bentuk pasang badan, sebagai bentuk backingan politik. Supaya bahwa satu pesan politiknya, Pak Anis ini dan Mohaimin Iskandar ya ada juga elit-elit yang mendukung di negara ini. Terutama dari Pak JK yang dua kali sebagai mantan wakil presiden dan notabene-nya saat ini adalah fungsionalis Partai Gota. Jadi posisinya di situ saja sebenarnya. Oke, jadi ingin pertegas aja Mas Adi kalau misalnya turun, bukan turun gunung ya, tapi pasang badan untuk menyeimbangkan juga pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi yang sebelumnya sudah dikatakan oleh Pak Jokowi, usai debat ketiga capres kemarin. Tapi jangan dijawab dulu Mas Adi dan juga Bapak-Bapak, tetap bersama kami di Kemas Petang. Menyambung pertanyaan sebelumnya, Mas Adi jadi benar kalau misalnya Pak JK sampai bukan hanya turun gunung, tapi pasang badan buat Pak Anis adalah untuk menyeimbangkan pernyataan-pernyataan dari Pak Jokowi sebelumnya setelah debat ketiga capres kemarin. Ya, saya termasuk yang meyakini itu, karena kalau kita iris satu persatu, nyaris kan tidak ada elit-elit di negara ini yang pasang badan untuk membela Anis ya, menjadi backing politik Anis dalam konteks pertarungan narasi-narasi politik yang berkembang belakangan, terutama setelah deklarasi Pilpres. Kalau Pak Prabowo ya, saya kira sudah banyak ya, ketemu partai yang membela, kemudian misalnya menteri-menteri Pak Jokowi, mantan-mantan aktivis, dan seterusnya. Begitupun di kubu Pak Aganjar Pranowo, begitu banyak elit silih berganti memberikan backup politik ya. Di kubu Pak Amin, terutama Pak Anis Baswedan, ini kan nyaris kering ya. Yang itu para jubir, para jurnas, termasuk para tim sukses yang selalu pasang badan. Nah, kehadiran Pak Jokowi, beberapa waktu yang lalu yang menyatakan dukungan politiknya kepada Anis Baswedan, tentu ini semacam trigger dan memberikan amunisi bahwa ke depan, apapun yang terkait dengan Anis, buli-buli yang terkait dengan Anis, kritik-kritik dan serangan tajam kepada Anis, tentu Pak Jokowi akan berkontribusi di situ. Pak Jokowi akan hadir di mana ketika Anis kemudian, dalam tanda kutip ya, babak belur, dikritik oleh berbagai kubu. Jadi, menggunakan istilah lain, Pak Anis tenang, ada Pak Jokowi ada di sini. Ya, kira-kira begitu. Oke, tapi dengan beberapa elit partai politik yang juga turun gunung, bukan hanya Pak Jokowi ya, itu apakah juga mempengaruhi atau mempertahankan, menaikkan, atau bahkan menaikkan ya elektrol dari masing-masing Capres nih, menuju ke pencoblosan? Kalau kita sih melihatnya elektabilitas itu murni hanya karena kerja-kerja dan persona politik yang dilakukan oleh pasangan Capres dan Capres. Plus para tim sukses, plus para influencer, termasuk dukungan-dukungan para elit. Tapi overall di atas segala-galanya, yang dilihat ya dari apa namanya, soal elektabilitas itu tentu adalah persona Sang Capres dan Capres yang saya kira itu diamplifikasi, dijual secara politik oleh para pendukung di bawahnya. Jadi ketika Pak Jika melakukan kunjungan-kunjungan politik ke berbagai daerah, pasti yang dijual itu adalah kubunya Anis dan Pak Mohaimin Iskandar. Ketika Pak Hari Hamzah memberikan statement-statement politiknya di berbagai media, tentu yang diamplifikasi adalah Pak Prabowo Subianto dan Gibran Kabuming Raka. Itu adalah profiling dan marketing politik yang saya kira bagian dari upaya untuk meningkatkan elektabilitas. Begitupun dengan pendukung-pendukungnya Ganjar dan Mahud, ketika semua para pendukungnya elit-elit, relawan, tim sukses, dan pemenangan, pasti yang dijual itu adalah figurnya Ganjar dan Mahud MD. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah dagangan politik para Capres ini satu, dua, dan tiga laku atau tidak? Ya tentu sangat tergantung bagaimana para Capres ini menunjukkan performa politiknya kepada publik, baik saat debat atau saat melakukan kunjungan publik. Atau track record yang mereka pernah berikan selama ini, selama menjadi penjabat publik. Oke, saya kembali ke Bang Habib. Bang, tadi juga sempat disindir nih, atau disinggung ya, sama Mas Ipin soal, Kang Pipin soal bagi-bagi Bansos juga itu. Itu ngeresponnya gimana, Bang? Ya, silakan saja. Kan tahu, Kang Pipin, ada yang namanya Bawaslu. Di lokasinya ada namanya Panwas, Panwaslu. Jadi, di prosesannya, kalau memang dianggap, itu memandungi ketentuan pelanggaran pasal 306 undang-undang pemilu. Tapi, kita jangan ribut di media, tetapi tidak melaporkan. Nah, itu kan kacau, gitu loh. Kan komitmen kita sebagai bangsa bahwa negara ini adalah negara hukum, bukan negara kekuasaan. Kalau ada sesuatu yang kita anggap melanggar hukum, kan sudah ada prosedurnya, sudah ada undang-undangnya, ada lembaga penegak hukumnya, masing-masing, kalau pemilu ini bahkan lengkap, ya Mbak? Mbak Odri, dia berlapis KPU sendiri, penyelenggara, sekaligus bisa ada fungsi pengawasan. Bawaslu, pengawasan. Bawaslu, kalau kita bikin laporan, tetapi tidak ditangkapi, ada yang namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi, ibaratnya nggak seramai-ramai ya, langsung aja dilaporkan kalau ada yang nggak benar, gitu ya? Bisa juga diakumulasi, Mbak Odri. Dilaporkan, lalu didokumentasi, dijadikan bahan kalau nanti ke Mahkamah Konstitusi. Kan, begitu, aturan mainnya, gitu loh. Jadi, capek kalau kita bicara kasus per kasus, lalu bikin asum, gitu. Lalu kita menjadi penuntut, menjadi hakim sendiri atas peristiwa-peristiwa tersebut. Nah, itu yang namanya menabrak nilai-nilai negara hukum. Bukan, katanya jangan jadi main hakim sendiri, laporin aja kalau misalnya ada buktinya, begitu. Iya, iya. Kalau Bang Habib ngomong ini negara hukum, bukan negara kekuasaan, saya kira pemirsa juga sudah tahu fenomena di MK-MK itu. Dan Bang Habib kan yang paling keras untuk menolak bahwa itu bukan negara kekuasaan. Jadi, pada dasarnya saya kira kalau misalnya Pak Jokowi bersifat indepenat, netral, tidak mendukung salah satu calon, itu sebenarnya dikendaki oleh publik. Sebetulnya tidak ikut cawe-cawe, itu sebenarnya dikendaki. Dan saya kira kalau kita melihat posisi saat ini, memang ya posisi Pak Jokowi sudah tepat sebetulnya. Jadi, beliau menyampaikan dukungannya kepada Pak Anies, kemudian beliau pasang badan, menyampaikan sikapnya bahwa yang disampaikan oleh Pak Anies benar, karena yang disampaikan oleh Pak Anies itu fakta kok. Jadi, bukan misalnya hanya omon-omon yang tidak rasional, beliau orang yang cerdas. Saya kira kami sebagai pendukung Pak Anies, dan kemudian Pak JK, dan banyak saya kira, banyak silent majority yang sebetulnya diwakili oleh Pak JK, bahwa Pak Anies ini yang harus didukung. Dan saat ini fenomena rakyat Indonesia memang memberikan dukungan kepada Pak Anies sangat luar biasa. Karena Pak Anies orang yang cerdas, tidak pernah menyampaikan berita hoax, beliau menyampaikan data-data fakta yang sebenarnya, beliau menyampaikan selalu prinsip keadilan dalam setiap kebijakan yang beliau sampaikan, dan beliau ingin membawa misi perubahan. Jadi, rakyat itu melihat memang Pak Anies ini orang yang ideal untuk memimpin negara ke depan. Jadi, kalau tadi saya katakan bahwa apakah benar misalnya Pak Jokowi misalnya tidak cawe-cawe, semua orang juga sudah tahu, saya misalnya saat ini di Karawang ketemu dengan kepala desa, saya akan ikut cawe-cawe mendukung Pak Anies. Kenapa? Toh Pak Jokowi juga mendukung Pak Prabowo begitu. Jadi, saya kira pertanian negara ini akan berubah, akan berbeda. Kalau misalnya presidennya memang juga independen, nekteral, tidak berpihak kepada salah satu calon. Saya kira pada posisi itu. Baik, pernyataan soal, saya mau ke Kang Pipin dan juga Bang Habib. Sebenarnya, seberapa penting sih kemudian pasang badan dari tokoh-tokoh elite ini untuk bisa menaikkan elektabilitas jelang pencoblosan, Kang Pipin? Ya, saya kira setiap orang tadi kebebasan berbicara pendapat dilindungi dan bagi kita dukungan Pak JK ini sangat luar biasa. Jadi, kalau misalnya Pak Anies didukung oleh para konglomerat kaya, tetapi Pak Anies didukung oleh Pak JK, oleh tokoh yang bersih, yang tokoh yang didengar oleh masyarakat Indonesia dan para elit, tentu ini sangat baik untuk ke depan. Dan alhamdulillahnya pasca debat yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga terakhir, memang tren positif elektoralnya, elektabilitas Anies dan Muhammad ini meningkat. Dan ini adalah respon publik terhadap kapasitas, integritas, dan kredibilitas Pak Anies dan Muhammad. Maksudnya, pasca kemarin di debat yang pertama, kedua, dan yang ketiga. Kami syukuri ini dan kami ucapkan terima kasih dan apresiasi terhadap rakyat Indonesia. Kalau dari TKN, Bang Habib, seberapa besar juga kemudian elit-elit bisa menaikkan elektabilitas jelang pencoblosan untuk meng-counter pernyataan-pernyataan dalam debat yang mungkin tidak bisa semuanya di-counter oleh Capres Anda? Ya, bagus ya. Kami turut senang kalau Pak JK turun lagi gunung, turun gunung lagi, lalu berkomentar terkait debat. Seperti komentar Pak JK kemarin yang mengklarifikasi tuduhan tidak tepat, yang secara tersirat atau tersirat disampaikan Pak Anies soal lahan. Pak JK mengatakan konteksnya pengelolaan lahan milik negara oleh perusahaan di mana Pak Prabowo memiliki sahamnya itu adalah dalam konteks patriotisme, justru agar lahan tersebut tidak dikuasai oleh asing. Dan Pak Prabowo mampu menyelesaikannya perusahaan di mana Pak Prabowo memiliki saham, mampu menyelesaikannya secara hukum, secara sah, secara legal. Nah itu yang menurut saya, Pak JK memang dalam beberapa titik menyampaikan pendapat yang seolah-olah hanya menguntungkan Pak Anies. Tidak begitu, beliau memang negarawan kok. Beliau bicara apa adanya dalam konteks lahan 350 ribu hektare, apa yang beliau sampaikan clear. Dan itu membuat jelas bagi rakyat yang sempat mendapatkan berita yang tidak benar soal kepemilikan lahan tersebut. Nah lalu soal tokoh-tokoh, namanya pemilu ini Mbak Audrey, one man, one foot. Apalagi tokoh yang mempunyai banyak pengikut, yang mempunyai banyak relasi, tentu akan kami galang sebanyak mungkin agar mendukung kami. Oke kalau gitu terakhir deh ke Mas Adi. Mas Adi, backing-membacking ini bisa dibilang begitu ya. Ini masih diperlukankah jelang pencoblosan apalagi masih ada debat keempat, kelima begitu? Ya saya kira perlu ya Mbak Audrey, karena JK ini kan bukan soal bagaimana membackingi Anies dari serangan-serangan politik yang saya kira belakangan ini mulai agresif datang. Tapi kan Pak JK ini adalah sebagai representasi dari sosok yang dinilai punya penetrasi dan juga kekuatan politik. Itu adalah sesuatu hal yang tidak bisa dibantah. Dan bahkan pada saat persamaan, per hari ini pun Pak JK itu juga menjadi bagian dari Partai Golkar ya. Jadi variable-variable ini yang seringkali memang kenapa kehadiran Pak JK dalam konteks pemilu di 2012, itu menjadi perbinjaan yang cukup menarik. Pak JK satu sisi adalah orang yang dinilai siap pasang badan dengan Pak Anies. Satu sisi tentu ingin mengakumulasi kekuatan dan jejaring politiknya. Dan yang paling penting Pak JK ini akan memastikan bahwa Pak Anies ke depan dengan Muhammad Ikandar tidak akan sendirian. Tapi ada elit di negara ini, mantan wakil presiden dua periode, yang akan siap membersamai dalam kondisi apapun. Dalam politik ini adalah hal rumdah dan hal biasa. Tak banyak misalnya elit-elit yang siap pasang badan seperti Pak JK. Maka lebih banyak mereka itu kalau pun tahu memberikan dukungan politiknya, silent dan tidak show up kepada publik. Tapi Pak JK tidak. Pak JK ini kan adalah sosok politisi yang memang selalu hitam putih dalam menentukan keinginan politiknya. Mas Adi, Prahidno, terima kasih. Bang Habib, terima kasih. Kang Pipi juga terima kasih. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Sampai jumpa.